Halo teman-teman, jumpa lagi di Santoso TV. Pada video kali ini saya mau sharing singkat aja, dimana disini saya mau membandingin hasil kamera baik foto maupun video dari kedua hape ini, yaitu Sony Xperia 5 dan Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon. Di segmennya masing-masing, saya sangat merekomendasikan kedua hape ini, ya di rentang harganya Xperia 5 ini masih sangat bagus sekali kalau kalian adalah penyuka hape compact khususnya dari merek Sony, tapi diingat hape ini tidak masuk resmi. Sedangkan S20 FE Snapdragon ini juga sangat recommended sekali, bahkan pasarannya lebih luas ya, karena S20 FE ini masuk resmi di Indonesia, dan mau gimana pun ini adalah hape level flagship dengan harga yang sangat kompetitif di kelasnya. Kedua hape ini sudah pernah kita buatkan review lengkapnya ya, barangkali kalau kalian pengen nonton nanti saya kasih linknya di deskripsi. Oke, membandingkan kedua hape ini sebenarnya kurang proporsional ya, tapi di sini saya cuma iseng penasaran aja sih. Dan di contoh perbandingannya ini nanti mungkin juga kurang menyeluruh ya, karena ini kemarin ngambil foto-foto sampelnya juga pas mampir di pinggir jalan, jadi mohon maaf kita bandinginya di kondisi daylight aja, atau kondisi outdoor siang hari. Oke, nggak apa-apa langsung aja ya, pertama-tama kita bandingin dulu spesifikasi kameranya, yang mana keduanya ini sama-sama punya setup 3 kamera belakang. Untuk kamera utamanya sama-sama 12MP, tapi untuk ukuran sensor di S20 FE lebih unggul karena sensornya lebih besar yaitu di 1x1,7 inci. Ukuran sensor di S20 FE ini sebenarnya sama kayak yang ada di Xperia Mark II series ya. Lanjut untuk kamera ultrawidenya juga sama-sama di 12MP, cuma di ukuran sensornya beda tipis aja, S20 FE masih sedikit lebih besar. Terakhir untuk kamera tele-nya di Xperia 5, 12MP, 2x optical zoom, sedangkan di S20 FE cuma 8MP, tapi 3x optical zoom. Oh iya, untuk kamera depannya di Xperia 5 cuma 8MP, sedangkan di S20 FE 32MP, dan dari ukuran sensor juga lebih besar di S20 FE. Oke lanjut kita ke perbandingan sampel fotonya. Oke, untuk perbandingan foto kamera depan seperti ini, Xperia 5 ini S20 FE. Dari kedua foto ini saya cenderung lebih suka di Xperia 5 ya, karena dia warnanya saya rasa lebih apa ya, lebih pas aja. Ya, walau gimana pun untuk kamera depan dari Xperia 5 ini walaupun 8MP, tapi kalau di kondisi yang terang-benerang seperti ini, ini bisa menghasilkan foto yang tajam dan bersih. Oke, foto berikutnya kamera depan, dan ini di kondisi yang cukup challenging, dimana ini ada bagian belakang cukup backlight ya, walaupun tidak menghadap sinar matahari secara langsung, tapi lumayan challenging, dan disini HDR di Samsung bekerja, dimana dia menyeimbangkan warna muka lebih diprioritaskan ya, jadi mukanya lebih terang, sedangkan walaupun backgroundnya lebih overexposed, sedangkan di Xperia walaupun lebih balance, cuma muka tampak lebih gelap. Untuk foto ini saya akan pilih S20 FE, karena tetap aja kalau kita foto kayak gini kan, kita maunya kan muka kita kelihatan. Oke, foto selanjutnya hampir mirip dengan sebelumnya, jujur di Xperia cukup bagus ya, menurut saya sangat natural, sedangkan di Samsung mirip dengan sebelumnya karakternya, cuman disini mukanya enggak yang benar-benar terang banget, dan di Sony malah sedikit lebih bercahaya disini. Oh iya, BTP kalau untuk kamera depan di Samsung itu mirror ya, jadi ini udah saya flip, defaultnya mirror, jadi harusnya seperti ini. Nah, ini Xperia, ini Samsung yang default, ini yang udah saya edit biar enggak mirror. Oke, ini adalah perbandingan kamera utamanya, dimana sama-sama 12MP, seperti inilah hasil fotonya, keduanya sama-sama bisa menghasilkan foto yang tajam dan bagus ya. Untuk karakternya mungkin cuma beda di warna, ini sedikit lebih biru, sedangkan di Sony lebih agak kalem ya, lebih keabu-abu untuk warna langitnya. Kemudian di bagian sini, bagian shadow, bayangan, dimana di Samsung lebih terang, sedangkan di Sony lebih gelap ya, jadi memang di Samsung itu HDR-nya lebih diangkat atau lebih menyeimbangkan ya, antara bagian highlight dan bagian shadow. Dan juga di sini highlight-nya juga, di Sony tampaknya pencahaya-nya berasa lebih kalem ya, lebih redup aja. Cuman kayaknya sih, seingat saya, fotonya itu sedikit lebih mendekati ini untuk sisi naturalnya ya. Di Samsung berasa di boost aja, lebih dipoles ya, dipercantik gitu lah. Cuman enggak yang terlalu banyak dan masih kelihatan natural enggak yang lebay di Samsung ini. Kita lihat untuk detail, sama aja ya menurut saya. Kita lihat untuk detail, sama aja, sama-sama 12MP. Ya, beda diwarna sih, karakter highlight dan shadow aja. Di sini juga sama aja ya, nah di gentengnya ini, di Samsung kan bisa kalem kan, nah ini kan efek HDR yang bisa meratakan exposure ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah kamera ultrawide-nya. Ini sama-sama 12MP juga. Untuk karakternya masih sama ya, kayak kamera utama tadi. Di Samsung sedikit lebih nge-boost HDR ya, lebih balance. Dimana di sini area shadow lebih diangkat, sedangkan di Sony berasa lebih gelap. Cuman kalau dari sisi apa ya, feel ya. Menurut saya karakter foto Sony itu terkadang, walaupun kadang agak struggle atau kesulitan nge-endel HDR. Yang kadang-kadang juga menyebalkan. Cuman terkadang itu bisa menggambarkan feeling kondisi aslinya ya. Jadi, ya siang hari berasa kayak gini, intinya bisa cenderung lebih natural gitu aja lah. Walaupun enggak yang 100% natural. Di sini sedikit catatan untuk warna, di Samsung sedikit lebih pudar ya warnanya. Di Sony sedikit lebih pekat. Dan satu lagi, nah di bagian sini, di Samsung untuk ultrawide-nya noise-nya banyak. Di Sony cenderung lebih bersih, cuman sama-sama di sini masih ada chromatic abrasion ya. Nah, di sini ada chromatic abrasion efeknya. Sama di sini juga, cuman enggak setebel di Sony. Di Sony ketara banget ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk foto kamera ultrawide-nya. Oke, selanjutnya kita ke kamera tele-nya. Dimana di Xperia 5 ini cuma 2x optical zoom. Sedangkan di S20 FE 3x optical zoom. Dan bisa dilihat perbandingannya seperti ini ya. Nah, di sini saya akan coba bandingkan dengan kita zoom ini lebih jauh. Biar bisa nyamain ini perspektifnya. Nah, kira-kira seberapa tajam Xperia 5 ini. Ini 12MP, ini 8MP. Kita zoomkan biar lebih sama. Wow. Oke. Wow, ternyata tajam juga ya di Sony. Saya zoomkan seperti ini. Wow, bisa compare lah. Walaupun di sini, ini sedikit lebih soft ya. Lebih soft, ini lebih detail. Cuman enggak jauh ya ternyata. 2x, 3x. Dari detail juga, ini juga masih cukup detail. Enggak terlalu jauh. Tipis saja. Tentu ini sedikit lebih bersih. Cuman bedanya tipis. Lebih detail. Dan ini sudah agak pecah ya. Wajar. Ya, sesuai lah. 2x versus 3 tentu menang yang 3x. Full HD 30 fps. Pake jalan seperti ini, kamera depan. Full HD 30 fps. Ini siang hari. Cahayanya cukup bagus. Dan kita coba jalan-jalan menggunakan kedua smartphone ini di kamera depannya. Kita coba lagi. Bisa kita tes untuk ADR. ADR memang Samsung lebih oke ya. Bagi kondisi lumayan terik. Seperti ini kalau mau di setarik. Untuk kamera depannya bisa dilihat ya. Samsung memang lebih bagus untuk ADR. Sambil jalan lagi. Kita coba lari sedikit. Ini bisa dihari sendiri ya. Terusnya, kamera depan untuk perekaman video. Sedangkan untuk Samsung ini sebenarnya bisa super 4K sampai 4K 60 fps untuk kamera depannya. Tapi karena Sony cuma di 30 fps. Jadi kita tes di sama-sama 30 fps saja. Untuk detailnya untuk Samsung bisa di cek di video review detail mengenai S20 fps ini ya. Oke, segitu. Ini lah perbandingan video Full HD 30 fps. Memang kalau untuk ADR nya Samsung lebih panci ya. Lebih apa ya. Lebih dramatis. Cuma memang sedikit agak kurang natural di warnanya. Cuma harusnya di Sony juga gak natural banget juga. Memang lebih natural cuman harusnya bisa lebih ngangkat lagi sih ADR nya. Ini ada plus minusnya masing-masing. Sony sedikit lebih akurat. Dengan kondisi sebenarnya kita coba jalan. Cuma video di Samsung memang berasa lebih stunning ya. Lebih menarik lah kelihatannya. Ini Full HD 30 fps. Kita coba pakai jalan. Seperti ini kayak gini kayak saya jalan biasa, normal. Coba dilihat. Untuk warnanya. Kita coba fokus dekat di daun sini. Oke, sama-sama bisa menghendal fokus dengan bagus. Oke, seperti ini ya. Natural bokehnya juga dapat. Lanjut. Kemudian ini adalah Ultra Wide 30 fps. Kita pakai untuk video. Saya di 30 fps dulu. Untuk melihat kemampuan maksimal stabilisasi di kedua smartphone ini. Oke, Ultra Wide nya seperti ini. Seperti tadi mirip ya konsisten di Samsung memang lebih. Dramatis warnanya lebih pop up. Lebih. Apa ya, lebih gonjreng lah. Di Sony lebih kalem. Senderung lebih berasa natural. Cuma memang HDR nya. Samsung angkat banget sih. Ini lagi nih Ultra Wide nya. Kita coba lagi fokus dekat. Kalau bisa dilihat ya. Di sini Samsung langitnya bisa biru seperti itu. Di sela-sela pohonnya. Di sela-sela daun. Sedangkan Sony memang sederang lebih kalem. Oke, kita coba. Ini adalah video kamera tele nya. Di Samsung bisa. 3 kali optical. Sedangkan Xperia 5 cuma 2 kali optical. Dan seperti inilah hasilnya. Untuk tele nya. Untuk ketajaman bisa dilihat ya. Kalau saya coba. Zoom Sony di 3 kali sama sama 3 kali. Seperti apakah. Nah ini sama sama 3 kali. Tapi digital zoom. Seperti ini. Kalau kita pakai sambil jalan. Apakah bagus. Dua-duanya ada OIS nya. Seperti ini kualitasnya. Kita bisa fokus. Lampaknya. Kita bisa dinilai ya. Sekali lagi dari warna. Memang Samsung. 4K 30fps. 4K 30fps. 4K 30fps. 4K 30fps. Kamera ukuran. Seperti ini. Dibakai jalan. 5K 30fps. Ayo. Bu woman. Justine. Dibakai jalan. Terima kasih.